Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Matius 7 ayat yang ke-12 sampai 23. Matius 7 ayat 12 sampai 23, segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu, dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari rumput duri. Demikianlah setiap pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik, menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu, menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Matius 7 ayat 13-14, Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu, dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu, dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Judul renungan kita hari ini adalah, Melangkah di Jalan Tuhan, ditulis oleh Sochitel Dickson. Sahabat suara kasih, dari jembatan buatan manusia di Eletera, sebuah pulau kecil di Karibia, para pelancong dapat mengagumi perbedaan tajam, antara perairan berombak berwarna biru tua dari samudera Atlantik, dan air tenang berwarna biru kehijauan dari laut Karibia. Seiring berjalannya waktu, badai mengikis abis sebidang tanah asli, yang pernah menjadi tempat bagi sebuah lengkungan batu alami, jembatan yang sekarang menjadi daya tarik bagi wisatawan di Eletera itu, kini dikenal sebagai tempat tersempit di bumi. Alkitab menyebutkan tentang jalan sempit, yang menuju kepada hidup kekal, dan hanya sedikit orang yang mendapatinya, pintunya sesak, karena ala anak adalah satu-satunya jembatan, yang dapat mendamaikan manusia yang berdosa dengan ala Bapak, melalui kuasa roh kudus. Meski demikian, kitab suci juga mengatakan bahwa orang-orang percaya dari setiap kaum, bangsa, dan tingkat sosial, dapat memasuki surga dan bersujud di hadapan raja segala raja, serta menyembah bersama di sekeliling tahtanya. Gambaran fenomenal yang menampikan perbedaan dan kesatuan tersebut, meliputi seluruh umat Allah yang indah dalam keragamannya. Sahabat suara kasih, bagaimana respons Anda setelah mendengar kabar baik, tentang keselamatan dan perdamaian dengan Allah, bagaimana Anda dapat lebih giat memberitakan kabar baik itu kepada orang lain? Marilah kita renungkan, meskipun kita terpisah dari Allah karena dosa-dosa kita, setiap orang yang diciptakan Allah, diundang untuk masuk ke dalam kekekalan di surga, dengan melangkah di jalan rekonsiliasi yang sempit, lewat suatu hubungan pribadi dengan Kristus. Pengorbanannya di atas kayu salib, kebangkitannya dari kubur, dan kenaikannya ke surga, adalah kabar baik yang tersedia bagi semua orang, dan layak diberitakan hari ini dan setiap hari. Bapak, perlengkapilah kami melalui roh kudusmu, agar kami dapat menunjukkan kepada orang lain, jalan yang tersedia bagi semua orang untuk datang kepadamu. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, doa, amin.